Halo teman-teman, kembali lagi di program RITOP bersama saya Aditya Santoso. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah kemandirian. Untuk memulai gambaran penting mengenai kemandirian, saya awali kisah dari negeri Cinaif. Awal kali diciptakan, burung-burung itu dulu belum bisa terbang. Mereka masih jalan di muka bumi. Lalu Tuhan menciptakan sayap untuk mereka. Lalu mereka mulai belajar mengapakan sayapnya untuk terbang. Di antara mereka ada yang bernama burung merat. Burung ini merasa sombong karena dia merasa ekornya itu paling bagus. Sehingga dia merasa tidak ada gunanya berusaha belajar terbang gitu ya. Itu cuma bisa merusak ekornya aja. Maka suatu ketika turunlah hujan. Para burung-burung yang sudah belajar terbang, mereka mengungsi ke atas pohon. Saat itulah Merak mulai menyesal karena tidak belajar terbang. Dia berusaha mengapakan sayapnya, tapi ya terlambat untuk belajar. Ya, kini sayapnya malah tambah berat karena basah akibat hujan. Dia tidak bisa mengungsi kemana-mana, hingga akhirnya dia itu ketemu sama manusia, ditangkap, dikandangin, sehingga dia kehilangan kebebasannya. Oke, jadi dari kisah ini bisa kita tafsirkan bahwa kadang-kadang kita itu menunda-nunda pekerjaan. Bahkan kita menghindari tanggung jawab agar bisa menikmati waktu luar. Ya, tanpa kita sadari kita itu menghilangkan semua waktu yang bisa kita pakai untuk mengasah skill dan kemampuan ketika kita itu masih belia, masih muda. Lalu ketika kita sudah memasuki masa dewasa, kita merasa kecewa karena kita tidak memiliki kemampuan yang bagus. Akhirnya kita bergantung pada belas kasih orang lain untuk bisa bertahan hidup. Ya, kalau ditanya seberapa besar sih pengaruh kemandirian terhadap kita, mungkin bisa juga dibantu oleh dongeng dari wilayah India. Mungkin teman-teman bisa terbayang lebih lanjut ya. Jadi, suatu ketika ada seorang raja bersama ratunya berjalan belusukan ke daerah pedesaan. Mereka mendapati bahwa ada sekeluarga petani miskin yang hidup di sana. Sang raja itu perhatikan. Ini adalah kendak dewa, sehingga ia tidak akan pernah merubah nasibnya. Sang raja merasa tidak setuju dengan pernyataan sang raja. Tidak suamiku, dewa tidak berkendak demikian. Lalu sang raja ini ingin membuktikan bahwa perkataan raja itu salah. Dia mengusulkan ide yang sangat gila, yaitu adalah ia akan tinggal bersama petani tersebut. Dan dia yakin bahwa nasib petani akan berubah. Lalu sang ratu tinggal bersama petani. Hal yang pertama dia lakukan adalah merapihkan gubuk sang petani. Ia rubah isi rumah tersebut. Ia mulai menata barang, membersihkannya. Lalu sang petani dilarang pulang sebelum sore menjelang malam. Maghrib berarti ya. Ia harus bekerja dan mencari nafkah sekeras mungkin. Entah apa yang harus dilakukan. Mengelola sawah ataupun apapun. Pokoknya jangan pulang sebelum malam. Sang ratu juga mengajarkan istrinya sang petani tersebut untuk menabung sopan santun, kerja keras, kerajinan, kemampuan keuangan, dan lain sebagainya. Intinya semua life skill diajarkan ke istrinya sang petani. Beberapa saat kemudian sang ratu kembali ke istana. Dan dia berhasil membuktikan pada sang raja bahwa ia berhasil merubah keluarga petani yang dulunya miskin sekarang menjadi berkecukupan. Dari hasil kerja kerasnya, sang petani itu kini mengelola dan memiliki lahan sendiri. Bahkan dia mampu memperluas lahannya. Sang istri juga belajar mengatur keuangan sehingga mereka selalu berkecukupan. Dari kisah ini bisa ditafsirkan bahwa kemakmuran dan kemalangan terjadi akibat diri kita sendiri. Yaitu bagaimana cara kita bersikap. Ingatlah teman-teman, bayangkan kondisi terburuk ketika tidak ada orang lain yang mampu membantu kita. Baik teman, keluarga, sahabat, maupun orang-orang lain. Bos ataupun rekan, kerja. Sehingga kita akan berjuang sendirian menghadapi kesulitan hidup. Kemandirannya adalah ketika kita mampu memecahkan masalah kita tanpa bergantung banyak pada orang lain. Maka bangunlah skill, kepribadian, mentalitas, serta sisi spiritual yang kuat untuk dapat mandiri. Tidak lupa teman-teman juga harus memperbanyak pengetahuan mengenai dunia sekitar. Karena kehidupan terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi harus update. Karena kalau tidak update, nanti tergilah zaman. Nah, sekian mengenai masalah kemandirian. Semoga bermanfaat. See you next time, next episode. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.